Pantai inilah pantai di Desa Campurjo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gersik yang direklamasi dan dijadikan tempat pembuangan akhir atau TPA. Pantai di Pesisir Utara Gersik yang menjadi tempat pembuangan akhir ini ternyata sudah hampir 7 tahun beralih fungsi. Keberadaan TPA di pantai ini mencemari laut terutama saat ombak sampah terbawa air laut. Selain mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk, keberadaan TPA di pantai ini juga mengganggu aktivitas tempat pelelangan ikan dan bersandarnya ratusan perahu nelayan di desa setempat Berembus isu bahwa pantai TPA ini diduga nantinya akan dijadikan tempat niaga atau tempat UMKM Namun Kepala Desa Campur Rejo membantahnya, TPA dijelaskan berawal dari tanah negara yang terkena ombak atau abrasi kemudian diuruk dan direklamasi untuk dijadikan TPA Itu tanah TN yang kena abrasi, dulu itu kalau tidak salah itu disebelahnya itu orang makamnya Karena makam sudah kena abrasi digunakan oleh Kepala Desa yang lama itu untuk pembuangan sampah itu Dan itu saya sendiri yang kurang pas lah, pembuangan sampah kok di tepi laut itu Saya kemarin sudah mengupayakan ke Bapeda untuk TPSD Kita sudah punya lokasi di wilayah Dampurja juga Keberadaan TPA ini sebenarnya peninggalan Kepala Desa terdahulu Kada Campur Rejo saat ini, Amudi menegaskan tidak sepakat dengan keberadaan TPA yang memanfaatkan pantai Kepala Desa terdahulu Kepala Desa terdahulu Kepala Desa terdahulu